Beginilah usaha penangkapan terhadap para pelaku perampokan kantor Damkar Pos Godean, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman. Sejumlah petugas di Tres Rimum Polda D.I.E. menginterogasi pelaku dan menggeledah serta mengamankan barang bukti senjata tajam dan senjata airsoft gun yang digunakan untuk merampok. Hingga saat ini, pihak Polda D.I.E. baru menangkap 7 orang pelaku berinisial PUR, NUK, DD, BGS, HS, RH, dan OF. Mereka disergap petugas di daerah Berbah, Moyudan, Piyungan, dan Godean. Selain itu, polisi juga mengamankan seorang saksi mata perempuan berinisial HN alias Ria yang dipaksa para pelaku membuat laporan palsu via telepon call center Damkar Pos Godean tentang adanya temuan ular masuk ke rumah. Dari ketujuh pelaku yang ditangkap, ironisnya tiga di antaranya merupakan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman atau rekan satu instansi dengan korban. Ketiganya berinisial NUK, DD, dan OF. Diduga motif perampokan disertai kekerasan tersebut dilatari sakit hati dengan korban.